Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketika seseorang masuk ke liang lahat, maka tinggallah ia sendirian, tanpa keluarga, teman, saudara yang menemani. Namun beberapa peranggapan jika roh orang yang baru meninggal masih memiliki ikatan batin dengan keluarganya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah bila keluarga si mayat waktu berziarah kubur roh orang meninggal bisa mengetahui kedatangannya? Dalam kitab Ibnu Qayyim Arruh, dalam bab pertama dibahas masalah ini. Dalilnya orang meninggal dapat mendengar dan mengetahui kunjungan para peziarah adalah sebagai berikut. Di dalam asyaih yang diruayatkan dari Rasulullah SAW, dari beberapa jalan, bahwasannya beliau memerintahkan untuk mengumpulkan para korban perang badar dari kalangan musyrikin Quraish dan melemparkannya ke dalam sebuah lubang bekas sumur. Kemudian beliau menekat dan berdiri dekat mereka, sambil memanggil nama mereka satu persatu. Hai Fulan bin Fulan, hai Fulan bin Fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang dijadikan Rabu kalian benar? Sesungguhnya aku mendapatkan apa yang dijadikan Rabu kepadaku adalah benar. Umar bin Khotob bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai? Beliau menjawab, Demi yang mengutusku dengan kebenaran, mereka lebih mampu mendengar apa yang kukatakan daripada kalian, hanya saja mereka tidak mampu menjawab. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, bahwa orang yang meninggal dunia dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringnya saat mereka meninggalkan kuburnya. Nabi SAW mengisyaratkan kepada umatnya agar mengucapkan salam kepada ahli kubur atau penghuni alam kubur. Ketika memasuki area kuburan, seruan salam diucapkan seperti kepada lawan bicara. Salam sejahtera atas kalian, wahai para penghuni kubur, dari orang-orang mu'min dan muslimin. Sesungguhnya, atas kehendak Allah kami akan bersuah dengan kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang lebih dahulu meninggal daripada kami, dan kalian serta yang lebih akhir. Kami memohon afiat kepada Allah bagi kami dan bagi kalian. Salam dan seruan semacam ini ditunjukkan kepada orang yang hadir. Dapat mendengar, dapat diseru, mengetahui dan dapat membalas salam itu. Meskipun yang mengucapkan salam tidak dapat mendengar jawabannya. Hadis-hadis tentang penghuni alam kubur, bisa mendengar dan mengetahui peziarahnya didukung dengan riwayat mimpi yang benar berkaitan dengan hal tersebut. Dari Alfah bin Muawafik, anak Supyan bin Uyainah, dia berkata, Aku sangat terpukul atas kematian ayahku. Maka, aku setiap hari menziarahi kuburannya. Tapi, ziarahku semakin lama semakin jarang. Ketika suatu hari aku menziarahi kuburannya dan duduk di sisinya, tiba-tiba saja aku tak kuat menahan kantuk. Kelopak mataku terasa berat, hingga akhirnya aku pun tertidur di sana. Dalam tidurku itu, aku bermimpi seakan-akan kuburah ayahku terkuak. Lalu, tampak ayahku duduk di atas kuburannya, sambil dengan tetap mengenakan kain kafannya. Dengan raut muka orang yang sudah meninggal, aku menangis setelah kala melihatnya. Lalu, ayahku berkata, Wahai anakku, sudah cukup lama kamu tidak ke sini. Apakah ayah mengetahui kedatanganku? Tanyaku, Aku tahu setiap kali kamu datang ke sini. Aku senang dan gembira jika kamu datang ke sini. Dan atas doamu, begitu pula orang-orang yang di sekelilingku. Setelah itu, dia seringkali menziarahi kubur ayahnya. Wallahu'alam. Terima kasih telah menonton!